Gugurnya Sultan Banten dalam pertempuran melawan Palembang Intro Diceritakan setelah panembahan Maulana Yusuf Sang Sultan Banten kedua meninggal, beliau mewariskan tahta Banten kepada putranya Pangeran Maulana Muhammad Dikarenakan anak tertua panembahan Yusuf dari permaisurinya adalah perempuan maka Maulana Muhammad menjadi penerus tahta Banten meski pada saat itu ia masih berumur 9 tahun Dengan usianya yang masih sangat mudah, Pangeran Muhammad dinobatkan sebagai pengganti panembahan Yusuf dengan gelar Kanjeng Ratu Ing Banten Sembaring menunggu Pangeran Muhammad dewasa dan waktu yang pas kala itu tampuk pemerintahan dikendalikan oleh seorang mangku bumi yang sudah melalui kesepakatan dan disahkan oleh keluarga, penasehat dan para pejabat kesultanan Kanjeng Maulana Muhammad dalam sejarah masa hidupnya, beliau dikenal sebagai pribadi yang soleh dan alim Ia mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk kesejahteraan rakyat dan tegaknya ajaran Islam di bumi Banten Ia merupakan murid kesayangan sekaligus putra angkat dari Seng Muhammad Madanisah asal Madinah Tersebutlah dalam naskah kuno sejarah Banten bahwa tibanya Seng Madanisah di Kesultanan Banten selepas beliau singgah terlebih dahulu di Minangkabau Kemudian beliau diangkat sebagai salah satu penasihat kerajaan sekaligus guru agama Islam di Keraton Banten Karena jasa dan pengabdiannya dalam pengajaran ilmu agama Islam serta telah membentuk karakter Maulana Muhammad sebagai pribadi yang alim dan soleh maka kemudian Sang Maulana Muhammad menganugerahi gelar terhadap gurunya itu dengan nama Kiai Duku atau Pangeran Kasunyatan Maulana Muhammad sejak dari kecil dalam perhatian penuh seh Madinah Di Kasunyatan ia dididik dan diajari tentang Islam dari lahir sampai batin mulai urusan fikih hingga tashawuf Ketaatan serta penghormatan Pangeran Muhammad terhadap gurunya sungguh sangat dijaga Ia akan menuruti semua perintah dan larangan yang diberikan gurunya Bahkan sebagai raja ia rela meninggalkan kesibukannya dalam keraton ketika gurunya datang Sebagai penguasa Banten, Kanjeng Maulana Muhammad memiliki cita-cita seperti Sultan-Sultan sebelumnya Yang memperluas wilayah kekuasaan Banten dan menyebarkan misi dakwah Islam dengan cara menguasai sisa-sisa daerah kekuasaan Pajajaran dan Palembang Upaya penyerangan dan penaklukan Palembang oleh Banten semata-mata atas dasar tujuan spiritual atau upaya penyebaran ajaran Islam Namun tidak dapat dipungkiri jika didalamnya terdapat misi untuk memperluas wilayah kekuasaan Karena pasalnya pada saat itu daerah Lampung sudah bergabung dengan Banten Intrik politik didalam Kesultanan Banten pun disinyalir sangat kuat memprovokasikan Jeng Maulana Muhammad untuk menyerang Palembang Palembang yang pada saat itu dikabarkan sebagai daerah yang masih beragama Hindu-Buddha dengan bertatahnya Raja Sriwijaya dijadikan alasan utama dan diperkuat oleh dorongan dari beberapa petinggi Banten dalam rencana penaklukannya Selain alasan tersebut, diduga kuat adanya pengaruh dari permintaan Pangeran Pangiri atau Pangeran Mas, beliau cucu dari Sunan Prawoto Sultan Demak yang tidak lain merupakan saudara atau kerabat dari jalur pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin dengan Putri Demak Pangeran Pangiri yang tidak memiliki kekuasaan apapun di Demak, ia sangat berhasrat untuk menjadi seorang penguasa dengan menjadikan Palembang sebagai taklukan Kesultanan Banten maka ia pun berkesempatan untuk bertahta di Palembang Sebelum berangkat untuk menyerang Palembang Kanjeng Maulana Muhammad menemui Sang Guru Sheikh Madinah untuk meminta izin serta restu dalam melakukan peperangan Penyerangan ke Palembang pihak Banten membawa pasukan darat dan laut tercatat sekitar 200 armada laut dikerahkan dan dibantu pasukan dari Lampung dan Seputi yang berangkat melalui darat menuju Palembang Setibanya di Palembang, kemudian Banten mengepung Palembang dari darat dan laut hingga pertempuran hebat pun terjadi Para prajurit Banten yang bergerak di darat, mereka berhasil menembus pertahanan sisi perbatasan Palembang Dengan kemampuan bertarung dan taktik berperang pasukan darat Banten yang sudah teruji para prajurit Palembang kewalahan untuk menghadapinya Dengan demikian jalur darat sudah bisa dipastikan pasukan Banten optimis mampu mengalahkan Palembang Namun di sisi lain, pertempuran di jalur laut pasukan Banten kesulitan menghadapi pasukan angkatan laut Palembang Palembang yang sejak dari zaman kerajaan Sriwijaya memang sangat terkenal dengan kekuatan armada lautnya Pada masanya Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan besar yang memiliki angkatan laut paling kuat yang mampu berkuasa di Nusantara Kanjeng Maulana Muhammad yang pada saat itu memimpin langsung armada laut Banten Dengan gagah berani ia terus melakukan perlawanan Meski serangan demi serangan dilancarkan, namun armada Banten tidak mampu menghancurkan pertahanan pasukan angkatan laut Palembang Peperangan laut terjadi begitu sengit dan berlangsung cukup lama Korban berjatuhan dari kedua pasukan pun tak dapat terelakkan Dengan kekuatan yang dimiliki angkatan laut Palembang dan penguasaan medan perang dengan baik Dengan demikian menyebabkan armada laut Banten semakin terdesak Dan setelah berjibaku menghadapi serangan sengit dari pasukan angkatan laut Palembang Pasukan Banten harus menerima kenyataan pahit ketika pasukan Palembang berhasil melumpuhkan Kanjeng Maulana Muhammad dan beliau gugur di tengah pertempuran Awan gelap menaungi seluruh pasukan dari Kesultan dan Banten Kesedihan pun tak terbendung dari masing-masing prajurit setelah mengetahui jungjungannya telah gugur Kemenangan sudah di depan mata karena pasukan darat Banten sudah menguasai ibu kota Palembang Namun melihat kenyataan tersebut semua pasukan dari Banten baik pasukan darat maupun laut akhirnya harus mundur dan menerima kekalahan Duka mendalam bagi Kesultanan Banten yang pada saat itu kehilangan seorang pemimpin muda yang dikenal alim dan pemberani Kanjeng Maulana Muhammad kemudian disemayamkan di komplek Masjid Agung Banten dan kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Seda Ingrana Kanjeng Maulana Muhammad meninggalkan putra yang masih berumur sekitar 5 bulan yang bernama Abdul Qadir Kelak di kemudian hari Abdul Qadir menuriskan tahta ayahnya menjadi Sultan Agung Banten dengan gelar Sultan Abdul Maffakir Mahmud Abdul Qadir Terima kasih telah menonton!